Tia Novanto dikatakan selalu tertidur saat diperiksa penyidik KPK. Namun, di sisi lain, Ketua Umum Partai Golkar ini ternyata masih mampu menuliskan dua pucuk surat yang bisa melanggengkan kekuasaannya, baik di Parlemen dan juga di Partai Golkar. Apakah bisa menghentikan proses penyidikan, proses hukum itu, atau bagaimana? Menghambat paling tidak? Ya, kalau sekarang juga kan, kalau kita lihat waktu, apa namanya, dulu dia begitu menang pera-peradilan kan tiba-tiba dia sehat. Kemudian, ketika dia dipanggil paksa, bahkan tiba-tiba sangat cerdas, ada puluhan orang bahkan polisi datang, tiba-tiba dia juga bisa mensiasatin sampai nggak bisa ditemukan sampai dia menjadi daftar pencarian orang. Artinya dia sangat sehat, sangat cerdas, kemudian juga sangat piawai untuk mensiasati kita semuanya. Nah, pertanyaannya adalah... Itu piawai berarti, menurutnya? Sangat piawai. Pertanyaannya, Mas Indra, kenapa tiba-tiba kalau mau diperiksa, tiba-tiba dia sakit? Nah, kalau kita mengacu fakta-fakta tadi, ini menurut saya adalah, apa namanya, trik juga, upaya licik yang dia lakukan. Dan dugaan saya juga kan, sekarang juga KPK bukan saja memeriksa soal pasal yang dituduhkan kepada dia, juga ini adalah menghambat, apa namanya, pedagangan hukum. Kalau menurut saya bahkan, ini bisa dikenakan KPK, pasal dua undang-undang tipikor, hukumannya hukuman mati. Yang belum pernah kita pernah terapkan, karena tiga hal menurut saya. Pertama, dia ini kan ketua DPR, artinya adalah, dia adalah mewakili kita, dan kitalah menggaji dia. Kedua, menurut saya adalah, kita heboh sampai sekarang ini, seperti fokus kita sekarang, karena tindakan-tindakan dia. Dan yang ketiga, menurut saya adalah, kejahatan yang dia lakukan. Saya selalu menggambarkan, simbol daripada KTP itu adalah simbol daulat rakyat, bahwa setiap warga negara Indonesia bersinggungan. Coba bayangkan kita kemana-mana, pasti adalah yang diminta di KTP. Identitas itu KTP. Identitas kita. Dan pada saat yang sama, sesungguhnya kita berdarah-darah, bahwa itu adalah simbol daripada korupsi. Artinya adalah, kejahatan ini menyentuh setiap warga negara Indonesia yang namanya itu memegang KTP. Nah, oleh kalian, menurut saya ini, kita dorong KPK menurut saya adalah bisa menerapkan, yang memang sampai sekarang ini belum pernah diterapkan itu, dalam keadaan tertentu itu bisa dihukuman mati. Cuma di penjelasan begini, Pak Indra, Mas Indra. Penjelasan di dalam hal tertentu itu adalah, apa namanya, kalau itu bencana alam. Nah, saya melihat begini. Kalau bencana alam kan itu simbol pasif. Tapi bencana manusia sama dengan kita pertontokan dengan seorang Nefanto. Dia menggunakan segala cara, bahkan tidak segan-segan sendiri, apa namanya, bahkan alat-alat DPR itu juga dia gunakan. Termasuk misalnya surat bahwa dia tidak datang karena ada izin presiden. Itu juga digunakan menurut saya jauh lebih jahat, lebih powerful adalah bencana manusia daripada bencana alam. Nah, dugaan saya sih kita dorong sebenarnya. Jadi, artinya menurut Anda ini tidak sesimpel kasus-kasus korupsi sebenarnya, dampaknya maksudnya, yang biasa ditangani oleh KPK begitu ya. Ini punya dampak yang lebih besar sebenarnya. Ya, itu yang saya bilang, Pak Indra. Di samping uangnya megakorupsi, tetapi substansi yang mereka bancakan itu. Karena kan, udah dua ini yang sudah dihukum, bahkan mereka banding kan sudah terbukti. Nah, yang saya bilang materi yang mereka korupsi ini, diduga yang dikorupsi ini kan adalah menurut saya itu adalah menyangkut sendi-sendi kehidupan kita gitu loh. Nah, ini menurut saya sangat serius. Artinya apa? Kemana kita bergerak, ya apakah itu kita mau beli tiket sekali sampai dia urusan mati, itu adalah bahwa benar kita warga negara Indonesia, bukan wajah kita yang dilihat, tapi identitas KTP kita, inilah yang mereka. Nah, ini menurut saya sangat serius. Jampaknya sangat besar, apalagi dengan siasat yang menurut Anda dilakukan beberapa waktu terakhir ini. Kita lihat, kita semuanya melihat satu tindakan-tindakan menurut saya yang sangat tricky, yang menurut saya itu semua fokus kita hanya kepada beliau. Melanjering itu ada tiga tadi. Salah satunya adalah gangguan tidur. Gangguan berpikir, amnesia, dan gangguan tidur. Jadi seperti meds. Tapi masalahnya, ketika itu dipraktekan, katakanlah itu dari sisi kajian ilmiah tentang psikologi orang, begitu ya misalnya, dan kesehatan mungkin bisa termasuk seperti itu ya. Apakah itu kemudian menyandra penyidik, misalnya dalam kasus ini adalah KPK, sehingga tidak bisa maju dalam menggali kebenaran, dalam proses hukum, dan lain sebagainya, ketika yang diperiksa ini tidur, lupa, gangguan berpikir, dan lain sebagainya. Seorang tersangka kan tidak wajib dia menjawab satu pertanyaan daripada penyidik. Menjawab pun bisa ya? Dia punya hak juga tidak menjawab. Cuma kan sebenarnya dia sendiri yang rugi kalau dia dipertanyakan kemudian tidak menjawab. Nah oleh karena ini tidak ada masalah kepada penyidik dia mau menjawab atau dia tidak mau menjawab pertanyaan. Cuma kan rugi ini. Tapi argumennya bagaimana? Ketika pertanyaan itu disampaikan tidak ada jawaban, artinya pertanyaan itu menjadi, loh bagaimana ini posisi hukumnya, kasusnya ceritaan, dan lain sebagainya. Nanti kan yang penting kan kalau dalam kuhab itu, seseorang tersangka itu kan ditetapkan, karena dia sudah cukup bukti, setidaknya dua bukti, kan. Nah, artinya adalah penyidik KPK, kemudian fokus di sini aja, gitu loh. Cuma kalau kita lihat kan, triki-triki yang digunakan kan agak mirip sebenarnya. Waktu dia katakanlah sukses, waktu apa namanya dengan modus masuk rumah sakit, gitu. Waktu tersangka pertama ya. Tapi kan kemudian penyidik cukup cerdas, kemudian segera membantarkan dia, meminta tim dokter yang sangat profesional. Itu apa? Kemudian juga menempatkan dia di rumah sakit yang paling besar, artinya tidak akan ada tafsir yang lain, bahwa rumah sakit Cito Makun Kusumola, rumah sakit terbesar untuk di Indonesia. Nah, artinya ternyata menurut dokter kan, artinya dia layak diperiksa, bisa diperiksa. Artinya adalah, dalam arti hukum, bahwa dia adalah sehat. Itu nggak bisa terbantakan. Lepas tadi analisis dari Mas Reja, soal psikologisnya, tapi kalau saya bicara fakta hukum, dia artinya bisa diperiksa, apakah dia pura-pura mau apa tadi itu? Mau pura-pura sakit, silakan, malah menurut saya itu merugikan dirinya sendiri. Itu malah merugikan dirinya. Karena sebenarnya posisi tersangka itu diperiksa, untuk mengkonfirmasi penyidik punya alat bukti ini, benar nggak Anda melakukan gitu? Kalau tidak menjawab, ya alat bukti ini yang kemudian berbicara. Nah, dan inilah nanti diuji di pengadilan. Makanya menurut saya, saya kira KPK mengalami, atau mendapat pengalaman sangat berharga, katakanlah kekalahan dari peradilan yang pertama ini. Dan saya kira juga mereka sangat, apa namanya, pengalaman itu sangat berharga kepada mereka, kemudian ini saya kira akan, apa, dibawa segera ke pengadilan. Oke, salah satu gangguan dari melingering, atau orang yang menyatakan pura-pura sakit, saat sedang bermasalah hukum begitu, dan diperiksa oleh penyidik, apa namanya, salah satunya adalah gangguan berpikir. Tapi yang menarik tadi misalnya, gangguan berpikir, selain apa yang digarisbawahi tadi oleh Bang Saur, bagaimana melihat dia melakukan sejumlah siasat, rekayasa, dan sebagainya. Artinya itu kan butuh, kemampuan berpikir yang luar biasa juga sebenarnya, untuk melakukan siasat. Yang menarik juga ketika yang terbaru adalah, mengeluarkan dua surat. Awalnya mungkin, meragukan surat ini benar, tidak dari seorang setiaan van, tapi kemudian, ternyata dari MKD, dari pimpinan DPR yang lain, itu memvalidasi, dan itu benar suratnya. Bagaimana, dengan kondisi yang seperti ini Bang Saur, apa yang harus KPK lakukan, agar ada efek jerah misalnya. Paling tidak, apakah fokus saja di kasusnya, atau ada tambahan lain, misalnya terkait dengan, yang sering disebut orang, entah ini benar atau salah, obstruction of justice, katakanlah seperti itu. Pertama kan tadi, analisis psikologisnya, sudah dianalisis oleh Mas Reja. Tapi sebenarnya, ada juga hal yang lebih serius, sesungguhnya dengan surat ini. Kan ini surat ini ditujukan kepada anggota DPR. Iya, dan juga anggota DPP, Pak Tegolkar. Nah, di sisi lain ada DPR. Kita bicara, yang lebih nipikan adalah anggota DPR. DPR, ya. Anggota DPR ini kan mewakili kita semua. Benar. Artinya apa? Publik bisa menanggap, sesungguhnya bagaimana, 560 anggota DPR ini, tanda kutip dari segi konstitusional, dia itu memilah seorang Lofanto. Artinya adalah bagaimana, mereka ini sangat mengkhianati rakyat, kalau mereka ini tidak menanggap, atau menanggap ini serius, atau bahkan, mengamini surat ini. Mengamini surat ini. Iya dong, sama dengan saya bilang tadi. Kalau mereka itu sampai di DPR, bahwa daulat, rakyat yang berdaulat adalah, dia dielektif melalui pemilu. Artinya bukan karena orang tuanya, nenek moyangnya dia sampai ke sana, tetapi, rakyat yang mengantarkan dia, dan rakyat kemudian setiap bulan memberikan, gaji, tunjangan, dan lain-lain. Artinya apa? Dengan seorang set nom, atau seorang Lofanto, mereka ini mengorbankan 250 juta penduduk Indonesia. Bahwa, kita sedang berjuang untuk memberantas korupsi, Presiden sudah bilang kepala negara dan kepala pemerintahan, ikuti proses hukum, tetapi yang aneh, malah wakil kita ini, malah kelihatannya, malah antitesis, melawan daripada, daripada rakyat. Itu menurut saya, wajar aja ya, Lofanto itu dia, lepas dari jeratannya, seperti tindakan-tindakan yang sebelumnya. Tetapi yang lebih serius adalah, bagaimana sikap daripada anggota DPR ini. Memang ada, saya lihat satu, saya catat satu, satu dua orang, tapi yang paling menonjol itu, hanya sekretaris praksifan, yaitu saudara Andri Susanto, itu yang paling secara, apa namanya, terbuka mengatakan, bahwa dia mestinya harus mengundurkan diri. Tetapi, kalau tetap praksi-praksi yang lain, mereka juga sesungguhnya, apa namanya, bersekutu, bersekongkol barangkali, untuk juga mengkonsep surat ini, bukan tidak mungkin. Jadi kalau misalnya, mengamini surat ini, itu sebuah hal yang juga, patut disorti juga begitu. Oh iya kan, ditujukan bukan kepada kita Mas Hinda, bukan kepada pemerintah, tetapi kepada teman-temannya di DPR. Kepada pimpinan DPR RI lainnya, disebutkan di situ. Artinya adalah, itu adalah kolektikologial, dan kalau anggota-anggota yang lain, itu kemudian juga mereka diem, itu yang saya bilang, dari segi makna konstitusional, sesungguhnya, mereka itu sedang melanggar, sumpahnya, dan sedang melanggar daripada, apa namanya, daulat rakyat. Surat ini bisa menjadi amunisi baru, tidak bagi KPK kemudian, untuk memperberat misalnya, hukuman atau apa begitu, kepada Setia Novanto. kita ulas setelah jeda berikut.